Pasang-pasang, pasang apa? Pasang togel. Efek dari semua apa yang dia rasakan. Tala itu dia pun menjadi bingung. Dari orang yang mengobati dia, menyerangkan supaya dia diberi sesuatu. Agar orang-orang suka sayang kepadanya, menghormati. Sehingga dipasanglah di area wajah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang togel hahaha ya sekarang ini jadi sering masih iya terus sama suami melihatnya jadi berisi lebih terus itu doang ini suaminya bisa nemenin dari depok selalu ya Mugi-mugi jenol kersani Allah apa yang dimaksud dan dituju dikobrol sama Allah ya sama saya juga berani bisa bodoh juga enggak punya ya semuanya Allah ya insyaallah bagi doanya apa ya ibu cukup salat nabi aja ya dalam hati A'udhu billahi minasyaitan rojim bismillahirrahmanirrahim ashadala ilaha illallah ashadana muhammad rasulullah la halloween wa talabbillahi minasyaitan rojim bismillahirrahmanirrahim selidiki semuanya satu-satu kelamaan Assalamualaikum Ganjang sinan kunyung jati Assalamualaikum Ganjang sinan kalichoko Assalamualaikum Nabi Allah Sulaiman Mohon isi Allah Nabi dalam hatinya Anggap aja ini lagi nonton lenong insyaallah apa yang dimaksud dituju dikobrol sama Allah dikobrol sama Allah ah Sampai jumpa. Mohon maaf izin menyampaikan untuk dia ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama dia ada gangguan ke maaf 18 tahun yang lain. Efek yang dirasakan dari gangguan ke ini. Yang pertama menutup aura dirinya. Makanya pada kala itu banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba tidak suka kepadanya tanpa sebabnya. Jangankan orang lain, jangankan orang jauh, bahkan orang-orang yang dekat dengannya pun membencinya. Yang ada keburukan, kecelekan, bahkan fitnah-fitnah yang dia alam pada kala itu. Lalu kemudian yang dirasakan badan dia efek dari gangguan ke ini. Pada awal sering seperti ada yang menusuk di dada. Dari depan tembus sampai kebelikan. Lalu kemudian di perut bagian bawah pusat. Bahkan itu masih sering dirasakan sampai sekarang. Terkadang sakit seperti ditusuk. Panas, minyuk sampai pinggang. Lalu kemudian di kepala. Terkadang sakit seperti ditusuk-tusuk. Merda sakit seperti ditusuk. Terkadang berganti seperti dipukur-pukur. Lalu kemudian efek dari semua apa yang dia rasakan. Kala itu dia pun menjadi pinggang atas apa yang dia alami. Mohon maaf. Lalu kemudian kala itu berobatlah dia. Dengan obat-obatan yang diminum pun tidak ada reaksi. Bahkan ketika setelah minum obat bukan merda tapi malah bertambah sakit. Sehingga pada kala itu beberapa kali dia mendatangi orang-orang yang dianggap mampu dan dianggap bisa. Lalu kemudian dari orang yang mengobati dia. Menyerangkan supaya dia diberi sesuatu. Agar orang-orang suka sayang kepadanya. Menghormati. Sehingga dipasanglah di area wajah. Astagfirullah. Beberapa bulan setelahnya. Memang perubahannya sangat terlihat. Yang tadinya benci menjadi suka. Yang tadinya tidak peduli menjadi perhatian. Tapi dibalik semuanya bukan ketenangan yang didapatkan. Semakin kesini semakin kacau batinnya. Resah. Kenisah. Tidak ada ketenangan. Tidak ada kedamaian. Bahkan terkadang dia bingung seperti orang lingkung. Sulit sekali untuk berpikir. Maaf. Semakin kesini semakin dijauhkan dengan Tuhan. Astagfirullah. Di saat dulu. Sebelum dia dipasang. Walaupun badannya sakit. Dia masih sangat rajin beribadah. Bahkan hampir setiap malam. Bangun tengah malam. Bersujud. Tapi sampai kini. Sangat-sangat jauh sekarang. Yang ada. Ammar. Tindang. Kebencian. Semuanya menumpuk menjadi satu di dalam diri. Sehingga terkadang permasalahan sepelepun. Berubah menjadi permasalahan yang besar. Dan bahkan dia maaf. Melampiaskan amarahnya kepada siapapun yang ada di hadapan. Dan ditambahlah beban-beban pemikiran dia selama ini. Semoga terserah. Tuh. Ya. Insyaallah ya. Saya cabutin ya. Jangan-jangan yang komen di konten itu. Ya. ibu bukan ya saya cabut semua ibu perbaiki ibadahnya ya sholat, sholawat, sedekah muliakan orang tua Al-Quran dibaca misalnya yang dipasang yang ini, gangguan makanya mau saya tarik dari sini kalau ditarik dari sini satu-satu saya repot makanya saya tarik dari sini langsung ngejabarinnya ya, udah tenangin ya semuanya Allah yang kuasa apapun yang saya lakukan itu hanya sebatas membantu, bukan mengobat bukan menyembuhkan yang menyembuhkan Allah, kuncinya ada poda ibu diri sendiri cabut semuanya media-media yang kiriman orang, masukin ke perut yang nyuruh yang ngerasain nikmatnya seperti apa selamat nabi ibunya dalam hati Allahumma salli'ana sayyidina muhammad wa'ala alih sayyidina muhammad pasrahkan-serahkan semuanya kepada Allah ingat hanya Allah yang bisa menolong kita dan menolong kita orang berobat orang berobat bukannya di keluarin droidnya di suwit ini mah namanya orang sundanya mah laut nabunang cainakiru jadi nyabut penyakit menolong penyakit insya Allah perbaiki badannya ibu ya udah ya bertenangan ambil hikmahnya kalau gak begini kan ibu gak tahu kalau mudah ngerasain sendiri kan enak jadi dia tahu cuman awas hati-hati bapak ibu ya dalam hal balbab pengobatan besi banyak oknum terkadang orang gak punya penyakit goib ditambahin goib saya tadi tuh penyakit dohir dimasukin goib di rumahnya rame goibnya goib dapat nanam sendiri ya dari yang ngebat ya awas ya hati-hati ya cukup kita berserah diri kepada Allah ya kita punya apa sih hidup dalam dunia borongnya hidup harta kedudukan jabatan kenyawa sekalipun apa yang kita banggakan selain amal ibadah kita yang menemani kita berperasa berserah diri kepada Allah perbaiki ibadahnya dan taqwanya tingkatkan kepada Allah ya udah itu cukup sholat-sholawat sedekah muliakan orang tua Quran dibaca saya yang kecabut dari sini udah agak enak tadi mah bo insyaallah ya tapi kalau bisa jangan sekali kesininya minimal dua kali maksimal dua minggu setelah ini ya jangan lebih hati-hati banyak waktu pengobatan begini udah lari kemana-mana biasanya suruh beli minyak lah pelor segala diminuh pelor mabot padu yang ada di itu jadi efeknya itu ini pebelit ke teman-teman dikirim jadi libat ini tuh yang lebih mantep tuh pelor yang pelor ini pelor eksavator yang gede-gede itu minum tujuh aja tapi disini dapat ya kalau mau minum pelor pelornya pelor eksavator biar gede-gede biar gede-gede yang ngelak assalamualaikum ayo jawabah bawah dan bimbing mereka banyak kejadian pelor-pelor diminum itu pelor yang paling mantep itu ya pelornya pelor loader dari atas itu udah emosi aja lari nah efeknya gitu pelor itu lihat takutnya jangan kan kita ngomong salah ngomong bener aja kedengerannya salah aja mau yang begitu mau turusan udah cari ilmu itu ilmu barokah selamat dunia walangkira singkirkan tangan tangannya gini nih bu udah tenang bagaimana caranya yang bencet jadi baik yang baik jadi saudara tuh ilmu itu aja terimu uang 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 itu Terima kasih. 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 Terima kasih.